Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya masih tetap terus, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya Di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat mystery reading kembali ya Dan dimana untuk tema mystery reading kali ini adalah Ada yang mulai stres gelisah karena dirimu saat ini Nah jadi di video kali ini kita akan membahas ya Ada seseorang yang sepertinya mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Dan disclaimer bagi kamu, karena ini sifatnya energi general Jadi saran dari Clarissa buat teman-teman ambil aja sisi positifnya Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang maha kuasa Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar Yang mau berkonsultasi, ya silahkan cat saja Kontak banyak Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini Atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas Oke, jadi gak usah lama-lama Langsung saja disini kita akan mulai readingannya Kita akan tarik energi dia terlebih dahulu Kita akan lihat ya Seperti apakah energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu Seperti apakah energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Kita akan cek dulu, kita lihat secara detail Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki kepribadian sedikit angkuh dan keras kepala Sehingga aku merasa ada beberapa di antara kamu tuh yang terkadang sering sekali berdebat sama dia Karena keangkuhannya dan keras kepalanya Karena ketika kamu berpendapat Orang ini sepertinya jarang sekali mendengarkan kamu Mungkin mendengarkan iya tapi masuk kuping kanan keluar kuping kiri Sama sekali tidak ada perubahan sama sekali Sehingga itulah yang membuat hubungan kamu tuh jadinya stuck Tidak berkembang semakin lama semakin toksik Tidak sesuai yang kamu ekspetasikan Dan disini yang aku lihat ya Dia ini menginginkan suatu hubungan yang indah Tapi tidak dilandasi oleh pengorbanan dan rasa saling mengimbangi kekurangan satu sama lain Sehingga keinginan hanya menjadi sebuah keinginan apabila tidak diimbangi dengan perbuatan yang nyata Kita akan lihat lagi disini Kita akan cek dulu secara detail ya Seperti apa energi dia Seseorang yang mulai gelisah stres karena dirimu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai gelisah stres karena memikirkan kamu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Oke kita akan lihat dulu Ada kartu apa yang saat ini muncul Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencemaskan kamu Karena khawatir ya Karena kamu dan dia sepertinya sedang terjebak dalam situasi Kondisi yang terputus secara komunikasi ya Dikarenakan ada rasa kekecewaan yang sepertinya tidak bisa kamu ungkapkan gitu Karena ya kamu tuh orangnya punya kekurangan gitu Kamu tuh orangnya gak bisa dikasar Kamu tuh orangnya gak bisa dibentak-bentak ya Sedangkan cara dia dalam menyelesaikan masalah itu dia selalu keras ya Bernada tinggi selalu mencampurkan ya Antara urusan pribadi dengan emosi ya Sehingga ya daripada memicu pertengkaran baru Ya lebih baik ya saat ini kamu mengambil tindakan untuk jaga jarak Untuk cuekin dia Untuk gak merespon segala bentuk komunikasi darinya Semua ini kamu lakukan ya Agar dia menyadari kesalahannya gitu Karena sesabar-sabarnya kamu juga pasti ada batasan Apabila tetap terus diperlakukan secara tidak baik Kita lihat lagi disini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan kamu saat ini Seperti apakah energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan kamu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena memikirkan kamu saat ini Tolong berikan petunjuk Oke kita lihat dulu Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang saat ini Sepertinya dia merasa tersiksa Karena dia sangat merindukan kamu Sedangkan dia menyadari Bahwa antara kamu dan dia saat ini sedang terjebak Dalam situasi pertengkaran yang hebat Dikarenakan orang ini Dia tidak bisa dikalahkan Egonya pun juga sepertinya terlalu keras Sehingga pertengkaran itu tidak bisa dielakkan Dan disini di saat dia tidak bersamamu Dia sepertinya sedang merasa tersiksa Berharap bahwa secepatnya dia bisa segera Membuka komunikasi dengan dirimu Tapi aku melihat ada beberapa di antara mereka Yang saat ini sebenarnya merasa takut Karena dia merasa bahwa dia adalah pihak yang paling bersalah Sehingga dia tidak berani untuk memulai komunikasi terlebih dahulu Padahal aslinya dia kangen Dia aslinya rindu sama kamu Tetapi Seperti pepatan mengatakan Dia berani karena benar dan takut karena salah Seperti itu Itulah yang Membuat dia tidak berani menghubungimu sampai detik ini Padahal dia aslinya itu sudah tersiksa banget Kita akan lihat lagi Seperti apakah energi dia seseorang yang Stres gelisah ya Karena memikirkan kamu Seperti apakah ya Energi dia seseorang yang mulai gelisah Stres karena dirimu Seperti apakah energi dia seseorang yang mulai stres Gelisah karena dirimu Wow Menarik ya Jika diri hadari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya selalu tertutup Ya terhadap dirimu Ya memang di awal dia ini pribadi yang sangat terbuka Tapi seiring berjalannya waktu Semakin lama kamu semakin mengenal dia Ya semakin orang ini itu tidak bisa terbuka terhadap dirimu Sehingga aku merasa ada beberapa di antara kamu tuh Yang sering banget dibikin overthinking sama dia Ya kamu takut kalau ujung-ujungnya Dia mengecewakan kamu Di saat kamu tuh sudah terlanjur sayang Dan nyaman sama dirinya dia Bahkan ketika kamu meminta kejelasan Ya orang ini tuh selalu marah gitu Karena kamu ingin tahu Apa yang sebenarnya Dia sembunyikan di belakang kamu Sehingga membuat dia tidak terbuka lagi terhadap dirimu Dan disini memang dia ini sosok seseorang yang misterius ya Karena sikap dia itu terkadang berubah-ubah ya Terkadang dia bisa memperlakukan kamu secara baik ya Terkadang dia bisa memperhatikan kamu Tapi seketika juga ya Dia bisa menjadi pribadi yang sering memancing emosimu ya Terutama ketika dia tidak terbuka kepadamu ya Terutama ketika sikapnya dingin sama kamu ya Itulah alasan kenapa ya Kamu tuh sering kesel ya Sama pelakuan dia terhadap dirimu gitu Kita lihat lagi disini Seperti apakah energi dia Seseorang yang mulai stres gelisah karena kamu Seperti apa energi dia Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu Seperti apa energi dia Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu Kita cek dulu Wow Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang saat ini Sedang terjebak dalam banyak masalah ya Dia ada masalah sama kamu ya Dia ada masalah juga dengan urusan finansialnya Bahkan ada juga beberapa di antara mereka Yang sedang mengalami konflik Antara diri dia dengan pihak keluarganya Sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi Terhadap kondisi komunikasi kalian berdua Yang semakin lama semakin berjarak gitu Tapi secara perasaan dia masih sayang sama kamu Bahkan ya sampai detik ini tuh dia sebenarnya Banyak sekali sesuatu hal yang ingin dia ungkapkan kepada kamu Terkait rasa bersalah dia gitu Karena di saat seperti ini tuh dia masih belum bisa menjadi pasangan yang terbaik Dikarenakan dia saat ini sedang fokus ya menghadapi suatu masalah besar Tekanan yang sedang ada di dalam hidupnya dia Tetapi jika semuanya selesai seolah-olah orang ini ingin menebus kesalahannya dengan cara dia sendiri Dan dia akan menjelaskan kepada kamu tentang apa yang sebenarnya sedang dihadapi Dan disini dia sadar ya bahwa kamu tuh saat ini sebenarnya sedang mencemaskan dia Kamu juga kepikiran dia gitu Kenapa hubungan ini jadi berantakan Padahal dulunya indah Tapi sekarang ya tidak sesuai sama apa yang kamu bayangkan Seperti itu Kita akan lihat lagi disini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Oke berikan petunjuk Dan terima kasih Wow kuat energinya ya Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya terlanjur nyaman Terlanjur cinta mati sama kamu Meskipun kamu dan dia sering terlibat ya Dalam sebuah konflik yang tidak diinginkan gitu Ya apapun yang terjadi sebesar apapun konfliknya Orang ini tidak akan pernah bisa melupakan kamu Kenapa ya karena di mata dia Kamu tuh satu-satunya seseorang yang benar-benar dia sayangi Gitu meskipun kamu menganggap ya Bahwa diri kamu ini serba kekurangan Masih banyak seseorang yang jauh ya Lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya kamu Tetapi karena dia sudah sangat sayang ya Dengan dirimu apapun yang terjadi Dia akan tetap terus mengejar kamu Dan memang yang aku lihat tuh Kalian berdua sepertinya sering ya terjebak Dalam situasi putus nyambung ya Dan itulah tanda dimana orang ini tuh Dia tidak akan bisa lepas dari hidupmu ya Karena di saat kamu putus ujung-ujungnya nyambung lagi Di saat kamu putus ujung-ujungnya dia juga bersama kamu lagi ya Dan ini merupakan bagian dari proses ya Sebagai pendewasaan diri antara kamu dan dia Dan setelah nanti kalian bersatu dalam ikatan tali pernikahan Kalian akan menjadi apa ya Akan menjadi sebuah hubungan yang sangat kuat gitu Karena kalian sudah banyak sekali melewati pahit manisnya kehidupan cinta Termasuk egois, ketidak dewasaan, emosi Ya termasuk rasa saling menang satu sama lain Ya itu sebenarnya sudah kalian lakukan di saat masa pacaran Tapi di saat nanti kamu dan dia sudah bersatu ya Kalian akan menjadi suatu hubungan ikatan yang sangat kuat gitu Dan disini aku lihat ya bahwa Ada beberapa di antara mereka tuh yang saat ini sedang cemas ya Sama kamu sedang khawatir Karena aku lihat ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang ngambek sama dia Karena dia gak bisa menepati janjinya Atau dia sedang ngecewain kamu Jadi dia bener-bener kayak kangen Gimana kamu saat ini Ya gimana kabar di kau sayang Karena aku tuh sebenarnya Ya merasa cemas khawatir gitu Di saat kamu mendiamkan aku gitu Jadi orang ini tuh Ya meskipun kamu dan dia sedang crash gitu ya Tapi dia selalu memantau dirimu ya dari kejauhan Sebagai bentuk kepedulian dia terhadap kamu gitu Dan disini sebenarnya perasaan dia besar sih Cuma kamu aja yang sering gak percaya ya Karena ya mungkin dulunya itu kamu sering sekali ya Mengalami kegagalan ya Sehingga ketika ada seseorang yang bener-bener tulus sama kamu tuh Rasanya kayak gak yakin aja gitu loh Kita akan lihat lagi disini Seperti apakah Energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa energi dia seseorang yang mulai stres dan gelisah Karena dirimu saat ini Kita cek dulu Aku lihat ya Dia adalah seseorang yang saat ini Ya sebenarnya dia sedang membutuhkan kamu Tetapi ada beberapa di antara mereka yang menganggap bahwa Saat ini tuh ya Kamu gak terlalu fokus ke dia Entah karena kamu merasa bosan terhadap sikapnya Atau karena kamu sering dikecewakan ya Sehingga kayak kamu tuh Saat ini jadi merasa ilfil ya Sedikit mati rasa terhadapnya Padahal saat ini tuh ya Di momen-momen sekarang tuh Dia sepertinya sedang membutuhkan support sistem darimu gitu Ya dia sadar bahwa dia sering melakukan kesalahan terhadap kamu Tapi setidaknya izinkan ya Dia memperjuangkan kamu kembali gitu ya Dan izinkan dia berubah gitu Karena sejatinya orang ini tuh Dia gak bisa jauh darimu gitu ya Disini memang yang aku lihat tuh Dia ini orangnya kayak Gimana ya Dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh Sangat mudah berpengaruh ya Terutama terhadap kondisi lingkungan dia Jadi misalkan begini Seandainya orang ini ya Terjebak dalam sirkel yang positif Maka orang ini tuh bakal terpengaruh menjadi energi yang positif Tapi begitu pula sebaliknya Jika dia terjebak dalam situasi sirkel yang negatif Kayak misalkan teman-teman tongkrongannya pun negatif Ya maka orang ini bakal mudah sekali ya Terpancing energi negatifnya Jadi lingkungan sangat mempengaruhi kondisi dirinya dia Jika dia berdiling dengan orang yang positif Maka dia bisa menjadi positif Tapi begitu pula sebaliknya Jika dia berdiling dengan seseorang yang negatif ya Maka Ya bisa jadi dia menjadi pribadi yang toksik ya Yang negatif pula Oke disini aku akan lihat lagi Aku akan lihat-lihat dulu Seperti apa Kondisi energi dia padamu ya Saat ini Kita lihat ya Ciri-ciri detailnya dia dulu Kita akan lihat dulu Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai gelisah karena kamu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai gelisah Seseorang yang mulai gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa ciri-cirinya dia Aku lihat ya Aku lihat ya beberapa diantara mereka Memang dia tipikal seseorang yang pandai menyembunyikan sesuatu darimu Ya Entah rahasia Entah kebaikan Entah keburukan Ya intinya dia tuh Sering ya Sangat pandai menyembunyikan sesuatu darimu Gitu Dan terkadang Ketika semuanya terbongkar Kamu tuh sering merasa kecewa Karena Begitu tidak transparannya dia Begitu dia tidak bisa menghargaimu sebagai seorang pasangan Karena bagaimanapun juga ya Namanya pasangan tuh sangat dibutuhkan namanya keterbukaan Kalau dia gak bisa terbuka sama kamu ya Gimana hubungannya mau berjalan dengan baik dan benar gitu Kita lihat lagi ya disini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya Karena ketika dia sudah berdiling dengan pekerjaannya Maka kamu tuh bisa menjadi prioritas nomor dua bagi hidupnya dia Dan terkadang tuh kamu sering ya merasa kecewa, merasa marah sama dia Ketika kamu tidak mendapatkan perhatian Karena orang ini terlalu fokus ya dengan pekerjaannya gitu Karena bagaimanapun juga, kamu sebagai pasangan juga butuh namanya kasih sayang ya Kamu juga butuh dipedulikan sama pasangan kamu Tetapi pada kenyataannya, hal tersebut tuh sepertinya tidak pernah kamu rasakan ya Sehingga wajar kalau kamu tuh marah Wajar kalau kamu tuh kecewa sama dia, menjudge dia gitu Kita lihat lagi Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu Kita cek dulu Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang sepertinya sering bersikap dingin terhadap dirimu Ya meskipun kamu tidak berbuat kesalahan Ya tapi Seolah-olah orang ini tuh sering mendiamkan kamu Ya sering bersikap dingin terhadap kamu Ya bahkan jauh dari kata romantis Sehingga ada beberapa di antara kamu tuh yang sering meragukan cintanya dia terhadap dirimu Apakah dia benar-benar sayang sama kamu Ataukah tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu hanya ingin mempermainkan kamu Ya jadi kamu tuh sering curiga Karena dia ini selalu bersikap dingin terhadap dirimu gitu Padahal kamu tuh gak pernah berbuat salah sama dia Tapi seolah-olah orang ini menganggap bahwa kamu tuh musuhnya dia gitu Ya Dan disini aku melihat ya Memang sebenarnya perasaan dia terhadap dirimu Terhadap kamu tuh sangat besar Cuman karena ini berkaitan dengan sifat bawaan ya Jadi orang yang bersikap dingin tuh memang tidak bisa dipaksa untuk menjadi pribadi yang romantis Ya mungkin bisa gitu Tapi ya gak seromantis yang kalian bayangkan Seperti di drama-drama Korea gitu Karena orang ini memiliki cara tersendiri untuk mengimplementasikan bentuk rasa sayangnya terhadap dirimu Jadi kamu tidak bisa membandingkan antara diri dia dengan pasangan siapapun gitu Karena dari pribadi aja sudah berbeda Jadi jangan dikira orang yang bersikap dingin tuh dia gak sayang gitu Mungkin Ya karena memang dia ini bawaannya seperti itu ya Karena basically dia ini orang yang gak romantis Dia memang orangnya pendiam gitu Jadi ya sudah gitu ya Yang penting kan dia sayang sama kamu Kita lihat lagi Seperti apakah energi dia ya Ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu saat ini Wow menarik ya Jika dilihat dari energinya Dia adalah seseorang yang memiliki pribadi yang introvert ya Jadi dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh introvert ya Tapi seorang introvert tuh bukan berarti dia antisosial Tidak hanya saja dia ini kurang suka ya terhadap suatu lingkungan yang sifatnya itu keramaian gitu Jadi ketika dia hangout sama kamu ya mungkin dia lebih memilih tempat yang nuansanya itu romantis Yang mendukung untuk bertukar pikiran, bercerita Ya dia orangnya gak suka kayak misalkan Kamu sedang hangout sama dia tapi kamu ajak temen kamu Ya dia akan merasa gak nyaman karena dia ini termasuk pribadi yang introvert gitu Jadi ya sudah ketika kamu diajak hangout sama dia ya sudah ya Berduaan aja menghabiskan waktu bersama-sama Jangan sampai kamu hangout ngajakin temen kamu Pasti itu akan membuat dia merasa bete ya Karena basically dia tipikal seseorang yang lebih Ya sudah gitu ya Antara aku dan kamu saja Jangan sampai melibatkan orang lain gitu loh Kita lihat lagi disini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sangat misterius ya, karena sisi kedalaman hatinya dia itu sangat susah untuk ditebak gitu ya, terkadang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba dia bisa romantis sama kamu ya, tapi terkadang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba dia bisa ghostingin kamu, nah ini yang terkadang tuh membuat kamu sering merasa bete sama dia gitu, kenapa sih karena di ghostingin tuh gak enak loh ya, lebih baik diberikan ke pasien daripada di ghostingin gak jelas, itu akan jauh lebih menyakitkan, sedangkan orang ini tuh menurut aku kayak dia masih terlalu inner child ya, jadi kayak dia masih terlalu apa ya, kayak kekanak-kanakan yang kayak masih suka mungkin main-main game online, ya masih suka mabar ya, kalau dia cowok, kalau dia cewek ya berarti dia masih suka kayak, ya gimana ya, kayak masih suka kayak beli-beli mainan, beli boneka, ya ataupun ke mall, kayak inner child gitu kayak, ya intinya seperti itu lah ya, kita akan lihat lagi di sini, seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu saat ini, wow, menarik ya, jika dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sepertinya sudah memiliki pasangan ya, atau dia pernah berstatus, artinya dia pernah terikat dalam ikatan pernikahan tapi gagal gitu, tapi gak semua ya, karena di sini aku melihat beberapa aja ya, jadi dia ini meskipun dia sadar bahwa dia sudah punya pasangan, tapi dia tidak bisa menghentikan perasaannya untuk tetap terus menyayangimu, ya meskipun kamu sama dia sering ya, terjebak dalam situasi putus nyambung, ya, tapi ujung-ujungnya kalau kamu gak nyariin dia, ya dia yang nyariin kamu gitu, karena memang yang aku lihat tuh inilah takdir yang harus kamu jalani, ya, ini merupakan bagian dari apa yang semesta gariskan ya, untuk kamu gitu, terus alasan dia memilih kamu, karena dia sepertinya tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari pasangannya, ya, karena pasangannya itu menurut aku dia terlalu egois, pasangannya tidak bisa menghargai segala sesuatu yang dia berikan, ya, terus pasangannya juga selalu memandang dia sebelah mata, sehingga wajar kalau dia lebih memilih kamu, ya, karena kamu bisa menghargai dia, bisa menyayanginya, ya, bisa membahagiakannya, seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa energi dia, ya, ciri-ciri detailnya seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena dirimu saat ini? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai stres dan gelisah karena kamu saat ini? Jika dilihat Dia adalah seseorang yang sepertinya penuh Dengan kejutan ya Jadi kalau dia cowok tuh Dia cowok yang suka membuat surprise Untuk pasangannya Kalau dia cewek berarti dia seorang Perempuan yang suka diberikan surprise Suka diberikan kejutan Sama cowoknya Dan orang ini tuh dia kalau udah merasa sayang Kalau dia udah merasa cinta Sama seseorang Dia orangnya susah move on Jadi seandainya kamu pergi meninggalkan dia Ya aku percaya bahwa orang ini tuh akan Menangis akan memohon-mohon Kepadamu berharap agar kamu tuh gak bisa Lepas dari hidupnya dia Kita lihat lagi Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai stres dan gelisah Karena dirimu Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai stres dan gelisah Karena dirimu Wow menarik ya Jika dilihat Dia adalah seseorang yang memiliki Kepribadian manipulatif Ya artinya Ya dia terlalu banyak drama Yang dia mainkan Ya dia ini orangnya manipulatif gitu ya Artinya tuh Dia sering menutupi keburukan dia Dengan kebaikan ya Untuk mendapatkan simpati Dari seseorang yang dia cintai Gitu Dan mungkin orang ini tuh Kayaknya sudah beribu-ribu kali ya Banyak kebohongan yang dia mainkan kepada dirimu Tetapi karena kamu sangking sayangnya dia Sehingga kamu tuh gak merasa ya Bahwa Ya ternyata tuh Banyak sekali drama yang dia mainkan Untuk menutupi segala kebohongan Yang selama ini dia lakukan kepada dirimu Terus aku lihat Dia ini juga orang yang Menurut aku Dia orang yang Menurut aku tuh Cara berpikir dia terlalu rumit ya Jadi kayak terkadang tuh Jatuhnya Susah banget gitu Memahami apa yang dia mau Gitu Karena dia orangnya Cara berpikir dia Terlalu ribet gitu Ya terkadang gini salah Gitu salah ya Minta kesini juga terserah kamu Kesitu juga terserah kamu Jadi terkadang tuh bingung gitu loh Sebenernya apa sih yang kamu mau Kita lihat lagi ya Seperti apa ciri-cirinya dia Ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai stres Dan gelisah karena kamu saat ini Seperti apa ciri-ciri detailnya dia Seseorang yang mulai stres Dan gelisah karena dirimu saat ini Aku lihat ya Dia sepertinya Seseorang yang Mulai terlihat berubah ya Jadi dia Seseorang yang sepertinya Mulai bertransisi Dari sikap dia yang buruk Menjadi Pribadi yang lebih baik Ya memang Proses ini tuh Tidak semudah Membalikkan telapak tangan gitu Dan alasan kamu Bertahan sama dia Ya karena kamu cinta Meskipun kamu sering disakiti gitu Sampai pada akhirnya Orang ini menyadari kesalahannya Dan membuat dia itu Bertransisi gitu Karena dia gak mau kehilanganmu Dia gak mau jauh darimu Makanya dia berusaha Ya Untuk berubah menjadi Pribadi yang lebih baik Ya semata-mata Dia takut kehilangan Seseorang yang dia cintai Yaitu kamu Terus kita akan lihat ya Disini Kita akan lihat Seperti apa Kondisi energi dia Kekamu saat ini Seperti apa Kondisi energi dia Kekamu saat ini Seperti apakah Kondisi energi dia Kekamu saat ini Kita cek dulu Seperti apa Kondisi energi dia Kekamu saat ini Aku lihat ya Ada beberapa Di antara mereka Yang sebenarnya Ingin segera Mengakhiri konflik batin Yang terjadi Antara kamu dan dia Karena dia merasa Apabila tidak Segera diselesaikan Maka ini bisa Berbuntut panjang Makanya Sebelum semuanya Terjadi Dia ingin Segera mengakhiri Konflik Konflik batin Yang terjadi Dengan kamu Kenapa? Karena dia sudah capek Dia sudah lelah Dia sudah Bukan waktunya lagi Memikirkan Pertengkaran Tapi saat ini Fokus utama dia Dia ingin Memperbaiki Membuka lembaran baru Yang lebih baik Dengan dirimu Seperti itu Kita lihat lagi Disini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Aku lihat Saat ini Ada juga Beberapa Di antara mereka Yang sepertinya Sedang cuekin Kamu Jadi Dia cuekin Kamu Karena ada Sesuatu hal Yang membuat Dia merasa Kecewa Tapi dia Tidak bisa Menyampaikan Hal itu Kepada dirimu Entah takut Menyakiti perasaan Kamu Atau Menyinggung Pihak kamu Sehingga Ya sudah Lebih baik Dia berdiam Menjaga jarak Menjaga interaksi Agar kamu Menyadari Bahwa tindakan Yang kamu lakukan Ternyata Telah menyakiti Perasaannya Jadi Artinya Dia cuek Karena ada Sesuatu hal Yang membuat Dia merasa Kecewa Kita lihat Seperti apa Kondisi energi Dia Ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Wow Aku lihat ya Saat ini ada Beberapa diantara Mereka yang Sepertinya Memikirkan Atau Membayangkan Atau Berfantasi Berimajinasi gitu ya Membayangkan Tentang kehidupan Berumah tangga Atau Menikah Dengan kamu Dan hal itu Dia gunakan Sebagai Motivasi Diri Ya Agar Dia itu Bisa menjadi Pribadi Yang lebih Bekerja keras Ya Agar bisa Menggapai tujuan Dia bersama Kamu Kayak gitu Kita lihat Lagi disini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Ada banyak Kartu Gak aku ambil ya Jadi kita ambil Yang paling kuat Energinya Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apakah Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Aku lihat ya Memang ada Beberapa di antara Mereka itu Yang saat ini Sebenarnya sedang Menyembunyikan Rahasia di belakang Kamu Ya Ini semua terbaca Ya Karena sikap Dia ke kamu Yang berubah Seolah-olah Ada Sesuatu Hal yang Dia tutupi Di belakang kamu Jadi kayak mulai Dari sifat dia Perhatian dia Memang sudah Berubah drastis Gak sama Seperti yang dulu Gitu ya Jika dibandingkan Dia yang dulu Dia yang dulu tuh Orangnya ramah Orangnya baik Orangnya perhatian Tapi saat ini Seolah-olah Dia cuekin kamu Ya Kita lihat lagi Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apakah Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apakah Kondisi energi Dia ke kamu Yang sebenarnya Saat ini Jika dilihat Dari energinya Ya Saat ini Ada beberapa Di antara mereka Yang sebenarnya Ingin sekali Mengingatkan Banyak hal Kepada dirimu Terkait Perasaan dia Yang sesungguhnya Kepada kamu Karena mungkin Orang ini tuh Dia sudah cukup lama Memendam perasaan Cintakah Gumsah Yang terhadap Kamu Tapi dia masih Belum memiliki Beranian Keberanian Untuk mengutarakan Yang sebenarnya Tentang Perasaan dia Kepada kamu Gitu Kita lihat lagi Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apa Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Seperti apakah Kondisi energi Dia ke kamu Saat ini Aku lihat Saat ini Ada seseorang Yang sepertinya Tidak bisa Tidur secara nyenyak Dia kena insomnia Dikarenakan Ya mungkin Dia sedang memikirkan Kamu Karena ada beberapa Di antara kamu Yang memang sedang marah Sama dia Sedang kecewa Sedang gak ingin Ketemu Atau ngobrol Sama dirimu Sehingga membuat Orang ini tuh Jadi kepikiran Takut apabila Cinta kamu tuh Berubah Takut apabila Kamu Memiliki Pengganti baru Selain dia Takut apabila Apa yang sudah Kalian impikan Tidak menjadi Kenyataan Karena yang aku rasakan Sepertinya kamu Dan dia punya Mimpi yang sangat besar Jadi sayang Apabila Mimpi tersebut Tidak bisa terwujud Secara nyata Dikarenakan Mungkin Keegoisan Dan ketidak dewasan Antara kamu dan dia Kita akan lihat lagi Disini Seperti apa Kondisi energi dia Seperti apakah Kondisi energi dia Kekamu saat ini Seperti apakah Kondisi energi dia Kekamu saat ini Seperti apa Kondisi energi dia Kekamu saat ini Aku lihat ya Saat ini ada Beberapa diantara mereka Yang sebenarnya Ingin Menghampirimu Ya Dan menunjukkan Kepada dirimu Bahwa sejatinya Orang ini tuh Dia sudah bertransisi Sudah bertransisi Menjadi pribadi yang Lebih baik Sudah bertransisi Menjadi Pribadi yang Setidaknya tuh Sesuai dengan Apa yang kamu inginkan Ya Dan semua perubahan Yang Terjadi ini Karena kamu Ya Kalau bukan kamu Ya sudah Dia tidak akan Berubah gitu Kita lihat lagi Seperti apa Kondisi energi dia Kekamu saat ini Aku lihat ya Sepertinya kamu tuh Harus banyak-banyak Sabar deh Ya Untuk sekarang Dan kedepannya Menghadapi dia Kenapa Karena aku melihat Saat ini Ya ada beberapa Di antara mereka itu Yang mental emosinya Sedang tidak stabil Ya Jadi kalau kamu Tidak bisa Menghadapi dia Dengan kesabaran Justru malah Menghadapi dia Dengan kemarahan Sudah dipastikan Ya Kedepannya Akan memicu Suatu perdebatan Baru Ya Dan tentunya Ini kan Tidak kamu inginkan Makanya Mulai sekarang Dan kedepannya tuh Kayaknya kamu harus bisa Lebih legowo Ya Lebih sabar Karena yang aku lihat tuh Dia sepertinya Mulai bertingkah Mulai menguji Mental kesabaran kamu Ya Jadi harus Banyak-banyak sabar Terus kita lihat lagi Disini ada Angka kelahiran apa aja Yang muncul Dan terbaca Oke Disini ada Angka kelahiran 11 Jadi bagi kamu Atau dia Yang memiliki Angka kelahiran 11 Energi kamu kuat disini Terus ada Angka kelahiran 17 Ada angka kelahiran 4 Kemudian disini Ada angka kelahiran 16 Juga Ada angka kelahiran 15 Terus ada Angka kelahiran 12 Ada angka kelahiran 3 Ada angka kelahiran 28 Kemudian ada Angka kelahiran 23 Angka kelahiran 8 Angka kelahiran 7 Angka kelahiran 1 Dan yang terakhir Disini ada angka kelahiran 31 Jadi bagi kamu atau dia Yang memiliki angka kelahiran yang sudah Clarissa sebutkan Berarti energy kamu kuat disini Terus disini Untuk zodiac yang paling kuat Yang pertama Libra Gemini Aquarius Terus disini ada Taurus Capricorn Virgo Tapi yang paling kuat disini dari elemen udara Jadi ada Libra Gemini dan Aquarius Oke Terima kasih banyak ya guys Semoga readingan ini bisa memberikan energy positif kepada diri kalian Dan bagi teman-teman semuanya Yang sekiranya mau bergabung di pembacaan tarot berbayar Teman-teman bisa silakan Chat saja kontak banyak Clarissa yang ada di bawah Deskripsi video ini Atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas Saya Clarissa pamit lebih dahulu sampai jumpa Ditunggu di readingan berikutnya Bye